Saat musim hujan tiba adalah cucian yang sulit kering. Nah jasa laundry pun jadi pilihan. Di antara berbagai jenis jasa laundry yang ada, kira-kira seperti apa yang Anda butuhkan. Simak vlog akhir pekan Lydia yang menyelesaikan masalah laundry-nya saat musim hujan datang. Wow, lihat hasilnya bersih dalam sekejap. Musim liburan sudah usai, tapi cucian saya masih menumpuk nih. Apalagi sekarang lebih sering mendung dan hujan. Hmm, kalau cucian pakaian nggak kering maksimal, jadinya bisa apa kan? Tuh gimana nih? Hmm, aha kayaknya laundry aja nih kak. Oh iya! Nah ini dia nih, pilihan pertama saya. Ini laundry croan. Kenapa namanya laundry croan? Karena memang dihitungnya bukan perbaju, tapi pergilah. Tentunya dijamin lebih murah dong. Tunggu, lumayan banyak nih mbak. Iya, dia bimbang dulu ya. Iya. Kita bisa lihat juga nih, jadi nggak main tipu-tipu. Karena kilohannya udah tertera langsung di sini. Ini berapa kilo saya nih mbak? 3 kilo. 3 kilo ya. Ada harganya juga dan jumlahnya langsung tertera di sini. Landri ini jadi pilihan banyak orang karena harganya yang ekonomis. Jadi sebagai konsumen Anda juga harus ikut teliti ya, mengawasi berapa jumlah pakaian Anda yang masuk ke cucian. Mbak, bener nih baju saya nggak akan ada yang ngilang. Nggak lah, nggak mungkin hilang. Ini kan kita per kantor. Dengan sistem cuci kilohan ini, kehilangan baju menjadi resiko yang dihadapi. Dan karena dicuci secara bersamaan, ada juga tuh resiko baju kena luntur. Kalau luntur mungkin kita masih bisa, ada solusinya ya, untuk dihilangin lunturnya masih bisa dihitung. Kalau hilang biasanya kita penggantian. Untuk meminimalkan resiko kerusakan baju, biasanya laundry kilohan di kawasan Tegal Parang ini memisahkan baju berdasarkan bahannya yang rentan dengan mesin cuci. Dan supaya baju segera kering, maka digunakan mesin pengering pakaian. Musim hujan menjadi musim panen loh buat biasa cuci kilohan. Karena omsetnya bisa naik dua kali lipat daripada musim panas. Jadi kalau musim panas bisa mencapai order sekitar 50 kilogram, saat masuk musim hujan bisa sampai 100 kilogram perharinya. Oke deh, saya akan kembali lagi besok untuk ambil cucian saya. Karena saya pesan paket ekspres. Jadi satu hari bisa selesai cuciannya. Hmm, kalau kebutuhannya lebih cepat lagi, Anda bisa pilih layanan laundry yang saya datangi di daerah Bangka, Jakarta Selatan ini. Ini namanya laundry coin. Kenapa dinamakan laundry coin? Karena tentunya untuk menyalakan mesin-mesin ini pakai coin. Kita dapat dua coin. Jadi satu coinnya ini untuk mencuci, yang coin kedua untuk ngeringin. Dengan harga berapa mas, lima kilonya? 40 ribu kalau jenis. 40 ribu, ini udah dapat deterjen. Jadi kita nggak perlu bawa sabun dari rumah. Ibu Beatrix ya. Bu, ini di bu. Enaknya laundry coin yang pastinya kita nggak akan baju hilang. Nggak akan baju ketuker. Karena semuanya self-service. Masukin sendiri, ngeringin sendiri. Tapi kekurangan ini, aduh bosen, Bu. Gimana ini? Iya, iya, iya. Iya, sebenarnya di coin laundry ini ada wifi. Jadi kalian bisa pakai wifi untuk kerja, untuk cati. Jadi layanan laundry self-service ini memang diadaptasi dari budaya barat, di mana pelanggannya lebih mandiri. Sebenarnya itu tujuannya. Bagaimana caranya orang lebih mandiri. Beneran, anak-anak sekarang lebih mandiri. Orang sekali lebih mandiri. Dia cuci, kemudian sendiri, dia keringat sendiri. Dan dia tidak bergantung kepada pembantu di rumah. Sekarang kita buka sampai jam 10 malam. Kenapa? Karena banyak pasangan muda, banyak anak-anak milenial sekarang yang kerja sampai sore. Terus dia akan beralasan untuk cuci ya. Akhirnya kita bilang, oke lah kita buka sampai jam 10 malam. Supaya pulang kantor pun mereka masih bisa kerjain loh. Nah, cucian saya sudah selesai. Sekarang tinggal dilipat dan disemprotkan puangnya deh. Kalau Anda membutuhkan jasa cuci baju yang menjamin baju tidak kusut atau luntur, sebaiknya Anda memilih jasa laundry premium. Seperti yang saya datangi di kawasan Bintaro, Tanggerang Selatan ini. Baju Anda tidak akan ditimbang, melainkan akan dihitung harga mencucinya perhelai pakaian. Petugas memeriksa dengan teliti baju yang akan dicuci, mulai dari memeriksa noda, jenis bahan pakaian, hingga label yang melekat di baju. Tahapan ini akan menentukan proses mencucu seperti apa yang sesuai, supaya baju tidak rusak. Wah, ini nih cocok banget buat bahan-bahan yang udah kusut atau susut ya Pak ya? Seperti wall ataupun sutra. Jadi kalau pakai mesin ini, dijamin deh susut dan juga nggak lemker. Proses mencuci dry clean tidak menggunakan air sama sekali, tapi prosesnya membutuhkan energi listrik dua kali lipat dibandingkan pencucian biasa. Jadi ada cairan khusus yang digunakan untuk mengangkat kotoran. Biasanya proses ini dilakukan untuk pakaian khusus seperti jas, gaun, dan semacamnya. Jenis pakaian ini biasanya mudah rusak atau menurun kualitasnya jika menggunakan air deterjen. Wah, ini dia nih jas-jas tadi setelah dibersihkan dan juga dikeringkan langsung dirapihkan. Nih, ada caranya itu sendiri. Proses penguapan pakaian menggunakan manekin seperti ini. Hanya butuh proses satu menit saja. Diuap dalam suhu 80 derajat Celcius. Gunanya untuk merapihkan kekusutan pakaian. Untuk menghilangkan noda, diberi cairan khusus seperti ini. Digongkot sedikit, lalu disemprotkan uang. Wow, lihat hasilnya. Bersih dalam sekejap. Jadi mau noda kena karat, noda kena makanan, blue pan, tinta, oli, semuanya bisa hilang. Kembalannya juga lengkap seperti ini. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Ini dia, deretan pakaian yang sudah bersih, harum, wangi, tinggal di-packing. Nggak usah dilipat-lipat kan ya? Kita tergantung permintaan pelanggan. Tapi standar kita digantung. Industri laundry premium sangat mengutamakan pengemasan pakaian. Dengan pengemasan sempurna, maka pakaian terhindar dari kusut dan kotor. Juga menyesuaikan dengan jenis dan bobot pakaiannya. Jadi, bila pakaian Anda memiliki nilai harga yang tinggi, pastikan juga pencuciannya menggunakan proses yang terjamin.